Kenapa gelap mas? Karena untuk melihat di siang hari Kalau orang yang tahapnya baru latihan Nggak akan mampu Karena obyek gaib itu lebih mudah dilihat Nah saya jelaskan Sebenarnya obyek yang tadi lewat itu ya utuh Cuman kan kemampuanmu Yang belum bisa melihat Sisi bagian atas Masih ketutup Itu namanya ya Memang itu kemampuanmu Bukan obyeknya Jadi jangan buruk muka cermin di belah Kita jangan melihat Pakai fokus Fisik mata kita Fokusnya dimana mas? Di tengah Titik tengah mata kita ini Fokus fisik Materi Terus fokus daiknya dimana? Kemudian terkait dengan Cara untuk Membuka atau melatih Kepekaan mata ketiga Jadi Intinya bagaimana Kemudian kita bisa membuka Dan mengasah kepekaan mata batik Menurut Obo Treatmentnya seperti apa? Kalau saya berikan jawaban yang culun Gimana mas? Gak usah muluk-muluk lah Ya begini saja Jadilah anak balita Jadilah Kembalilah menjadi manusia yang masih kecil Kembalilah menjadi anak-anak Kenapa saya katakan demikian? Sekarang bayi sejak lahir Sampai usia 5 tahun dan seterusnya Itu kan usia-usia yang Memiliki kepekaan yang luar biasa Semua bayi itu peka Terhadap Yang kita bicarakan tadi adalah Mata batinnya Berarti terhadap sesuatu yang Sifatnya metafisik Semua bayi itu peka Percaya gak? Ada bayi yang Tahu-tahu nangis Gak kenapa-kenapa nangis Orang tuanya Belum menyadari ada apa Tapi bayi sudah menyadari Ini ada sesuatu yang mendekat Atau ada sesuatu energi Yang berbeda dari yang Tadi dirasakan Jadi bayi itu akan Merespon frekuensi alam Akan merespon adanya Energi-energi yang berbeda Itu dengan cara Menangis Kita tidak bisa menilai bahwa Kalau bayi menangis itu Berarti ada sesuatu yang Mau mengganggu Tidak bisa mas Karena memang respon bayi itu Untuk merasakan Frekuensi Suhu udara Dan segala macam Perubahan-perubahan Yang terjadi di sekitarnya Itu responnya bisa dengan menangis Kalau tidak menangis apa? Ya biasanya bubuk pulas Artinya jaman Jadi Kalau kita kembali Menjadi bayi Artinya Pikiran-pikiran kita Yang ruwet Yang sudah dipenuhi oleh Karasan yang karep Nul kan Terus caranya Bia nul Nul ke karep Itu bia caranya Coba ini bisa dicatat Nanti ini pelan-pelan Saya sampaikan ya Punya rasa Tidak punya rasa bunyat Punya rasa Tidak punya rasa bunyat Bisa membayangkan Dwe roso Ora dwe Roso dwe Bayi waktu masih kecil itu Tidak memiliki rasa Untuk mempunyai ini Mempunyai itu Mempunyai apa apa Tidak Ketika sudah makin Besar Makin besar Usianya makin banyak Barulah ada muncul Rasa Ingin memiliki Ingin mempunyai Merasa mempunyai Mempunyai seorang ibu Mempunyai seorang ayah Mempunyai mainan Mempunyai makanan Nah Rasa mempunyai inilah Jika kebangetan Kadarnya terberlebihan Ini akan nablek mata Batin kita Akan menjadi penutup Ini yang akan menutupi Mata batin kita adalah Karp Maka kembalilah Jadilah seperti bayi Sikranduhe Karp Ini kita bicara tentang Kepolosan manusia Orang dianggap polos Karena apa Tidak neko-neko Dan tidak neko-neko itu Artinya Ora kokean Karp Uripe prasojo Semeleh Nerimo Lilalegowo Nerimo dalam hal ini Kalau diartikan Apa Bukan nerimo dalam arti Didaidawe kudu menang terus Bukan begitu Nerimo itu artinya apa Menyadari Haknya Kalau kita ngerimanya Hanya lima Ya sudah Kita harus menyadari Bahwa memang hak kita ini Menerima lima itu Jangan berharap lebih Itu artinya Nerimo Bukan berarti Punya hak Kamu itu Sebenarnya lima Tapi hanya diberikan Satu Terus kemudian Diem Ya bukan begitu Mas Itu bisa jadi Malah dianggap itu Tidak pekal Melihat ketidakadilan Karena kita Menuntut hak itu Bukan berarti Sesuatu yang Sifatnya serakah Bukan sesuatu Yang ngisini-sini Kemalukan Tidak Tinggal Kita pakai cara Yang lebih santun saja Kita boleh menuntut Hak kita Tapi dengan cara Yang santun Cara yang sopan Bukan terus Keluar sungune Keluar taringe Karena hak kita Diambil Sebagian kecil Kita langsung Bersungut-sungut Bukan begitu Tuntutlah hak Tapi dengan cara Sing prasojo Sing Lilolegowo Jadi tetap Dengan sikap Yang santun Itu kok yang ditemukan Sekarang kita Lebih jelas Memahami Berarti Kalau kita Mau peka Secara batin Satu Jangan didominasi Oleh Rasanengkar Nerimo Inpantum Jadi kita Menyadari Hak kita Segini Ya sudah Jangan menuntut Yang lebih Kalau sudah Menuntut yang lebih Itu namanya Serakah Melebih hak Serakah itu Melebih hak Itu akan menutup Kepekaan Tapi sebelum Batin kita Ketutup Mas Ada kepekaan Yang lain Yang ketutup Terlebih dahulu Kamanungsane Jadi roso Kamanungsane Itu akan ketutup Dulu Kenapa itu Ya Jadi Sebagai titah Menungso itu Kayak Kehilangan nilai Kemanusiaan Nilai kemanusiaan Itu kan Meliputi Ada Kepekaan Sosial Kepekaan Sosial itu Misalnya Sekeliling kita Ada yang menderita Kita malah So off Kita malah Menzukkan diri Kita bergoyak Goyak Misalnya Kita bersenang Senang Di depan Orang-orang yang Sedang menderita Itu kan tidak peka Kepekaan sosialnya Tidak ada Orang kalau sudah Kepekaan sosialnya itu Bangkrut Sulit Untuk meraih Kepekaan Batin Maka bagi Setelur-setelur yang Menginginkan Bisa Berinteraksi Dengan Dunia Metafisika Lebih peka Ya latihlah Mulai dari Kepekaan Sosial dulu Kalau itu Sudah peka Nanti secara Batin Otomatis Makanya Saya selalu Menyarankan Pada Anak-anak saya Itu Dengan Rumus Yang sederhana Duk Dadia Wong Seng Sugeh Hati Supaya Sugeh Ngelmu Wong Wineh Sugeh Hati Sugeh Ngelmu Wong Wineh Sugeh Hati Sugeh Ngelmu Bakale Sugeh Bondro Rasional Bisa diterima Ya Makanya Ini Kalau kita Jabarkan Mas Sugeh Hati Itu Berarti Kita Punya Kepekaan Kepekaan Sosial Jalan Sulidaritas Pertemanan Oke Bagus Punya Jiwa Menolong Jiwa Berdharma Dan orang-orang Seperti itu Tidak Pelit Nah Kalau Orang Yang Punya Sita-sita Ketua Kepinginan Untuk Bisa Melihat Gaib Merasakan Bersentuhan Atau Setidaknya Merasakan Aura-aura Yang Tidak Kelihatan Tapi Kalau Dirinya Masih Pelit Super Pedit Woyowis Angel Kalaupun Dia Merasa Aku Ngerasa Ini Ngerasa Ini Ya Itu Paling Cuma Halu Orang Kalau Ngomong Merasa Diri Pekat Wah Aku Bisa Merasakan Hal-hal Yang Gaib Aku Bisa Melihat Lihat Dulu Mas Siapa Yang Dia Punya Kepekaan Sosial Kalau Dia Tidak Punya Kepekaan Sosial Nanti Dulu Karena Banyak Orang Halu Mas Apalagi Mas Punya Jiwa Yang Merasa Gulek Benere Dewi Gulek Menang Dewi Gulek Butuh Mentalnya Masih Terijik Maka Saya Pernah Membuat Konten Hal-hal Yang Akan Merusak Mata Batin Saya Cuma Bikin Video Pendek Disitu Saya Sudur Ini Loh Yang Merusak Maka Supaya Itu Bisa Menjadi Perdoman Bagi Sedulur Sedulur Yang Memang Ingin Banget Mengasah Mata Batin Itu Itu Baru Dasar Sesuatu Sesuatu Nanti Dititeni Jadi Intinya Jika kita Ingin Masa Terbuka Itu Tidak Harus Dual Tidak Harus Dirangkan Cukup Dengan Saya Jawab Dulu Tadi Yang Statement Kesimpulannya Mas Indra Barusan Tadi Gimana Jadi Jika Kita Ingin Mata Batin Atau Mata Ketika Terbuka Kita Harus Terisual Terangkat Cukup Dengan Istilah Numo Sumele Nanti Agar Bisa Terbuka Mata Ketika Terbuka Sekarang Begini Kepekaan Sosial Itu Kan Ada Mas Rakyat Yang Bisa Dilihat Ada Yang Tidak Bisa Dilihat Kita Bentangkan Skop Berdharma Kepedulian Kita Perhatian Kita Jangan Hanya Orang Yang Bisa Dilihat Tapi Juga Entitas Yang Tidak Bisa Dilihat Kalau Kita Masih Membatasi Diri Kita Peduli Terhadap Hanya Yang Terlihat Itu Baru Sekian Persen Yang Mungkin 10 Persen Justru Kita Berada Di Lingkungan Yang Lebih Banyak Entitas Yang Tidak Fisik Sifatnya Tidak Kelihatan Maka Kita Dituntut Ada Sikap Yang Santun Welas Asih Menghargai Seluruh Makhluk Hidup Termasuk Ya Witwitan Kewan Ya Lelembut Kalau Kita Sudah Mencapai Level Kesadaran Itu Kita Kan Berada Orang Yang Makin Bekat Nah Kalau Orang Jawa Ditanya Berarti Perlu Ritual Perlu Apa Semacam Tirakat Itu Kalau Saya Mengatakan Bahwa Ritual Dan Tirakat Itu Adalah Bagian Dari Kepekaan Susi Maka Ketika Ada Orang Yang Memahami Bahwa Oh Orang Tidak Perlu Ritual Tidak Perlu Sesaji Tidak Perlu Apa Namanya Melekan Wungon Dan Segala Macem Itu Tidak Tepat Karena Kalau Kita Kupas Satu Persatu Yang Secara Sederhan Aja Begini Kita Melek Kita Wungon Sementara Banyak Orang Tidur Ini Kan Namanya Prehatin Preengbatin Orang Yang Preengbatin Itu Justru Akan Menjadi Permono Masket Akan Menjadi Awas Mata Batin Orang Yang Melakukan Upacara Ritual Misalnya Membuat Sesajid Danan Itu Bukan Berarti Orang Itu Belum Bisa Menunggal Kalah Terus Tetapi Itu Adalah Bentuk Dari Dharma Kita Dan Dharma Ini Kan Tidak Pernah Selesai Sampai Kita Mati Itu Dharma Itu Harus Selalu Kita Lakukan Walaupun Orang Orang Yang Mencapai Tataran Spiritual Yang Tinggi Justru Malah Makin Menghargai Seluruh Makhlidu Makanya Pasti Tidak Akan Terlepas Dari Yang Namanya Ritual Tidak Akan Terlepas Dari Yang Namanya Sesaji Karena Sesaji Itu Pemberian Itu Kan Dara Kalau Kita Nyuguh Seseorang Yaitu Sesaji Pada Orang Yang Masih Hidup Sesaji Kepada Binatang Ya Kita Membayarkan Memberikan Ruang Untuk Hidup Itu Namanya Sesaji Untuk Para Binatang Sesaji Untuk Lolembut Ya Kita Tidak Menganggap Mereka Itu Sebagai Makhluk Yang Jahat Kita Agar Hidup Mereka Juga Tentram Tidak Kita Ganggu Tidak Tidak Kita Usir Tidak Kita Usik Itu Memberikan Apa Kehidupan Kepada Seluruh Makhlu Hidup Huri Pemurub Ya Akhirnya Kita Kembali Kesitu Orang Membuat Sesaji Upacara Tirakat Itu Semua Adalah Bentuk Dari Itu Tadi Dharma Karena Kita Tidak Bisa Melakukan Itu Kalau Kita Tidak Sugi Hati Habisnya Tidak Selesai Artinya Tidak Seperti Orang Yang Kuliah Sekolah Orang Kalau Sekolah Kelas 3 SMA Selesai Dapat Ijasa Kuliah 3 4 S1 Selesai Tetapi Yang Namanya Orang Yang Akan Manunggal Kalawan Gusti Itu Tidak Akan Ada Batas Waktu Jadi Ketika Seseorang Pun Sudah Mencapai Tataran Manunggal Yang Namanya Sugih Hati Yang Namanya Perhatian Kepedulian Terhadap Seluruh Makhluk Hidup Harus Dijaga Apa Jadinya Kalau Kita Kemudian Merasa Diri Sudah Manunggal Kalawan Gusti Terus Kemudian Berhenti Tidak Melakukan Apa Lagi Tidak Melakukan Tirakat Tidak Melakukan Ritual Yang Nanti Kadarnya Akan Melorot Lagi Wah Aku Sudah Merasa Manunggal Udahlah Gak Usah Wungon Jam Tujuh Suri Tidur Udah Banyak Duit Gak Usah Perhatian Nanti Lama Menu Yang Banyak Diberikan Adalah Menu Ragawi Akhirnya Menu Batin Menjadi Kelaparan Tirakat Dan Ritual Itu Kan Sebenarnya Kita Sedang Memberikan Asupan Atau Menu Ke Batin Kita Dan Kebutuhan Yang Yang Paling Tinggi Kebutuhan Kita Yang Paling Tinggi Itu Apa Pernah Tempoh Hari Saya Sampaikan Ke Mas Hindra Kebutuhan Yang Paling Tinggi Setiap Manusia Setiap Orang Itu Apa Kebutuhan Yang Paling Utama Atau Paling Tinggi Setiap Manusia Itu Adalah Memberi Dan Kalau Kita Mau Mencapai Tataran Panunggalan Manunggal Kalau Jalan 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 Harus Ditempuh Yaitu Memberi Berdharma Jadi Tidak Akan Berhenti Yang Namanya Ritual Dan Atur Pisungsung Sesaji Tirakat Laku Kreatif Kalau Untuk Patrap Untuk Patrap Apa Ini Kita Udah Bicara Soal Teknis Ini Saya Nggak Bisa Memakai Teori Yang Ada Di Buku Yang Belum Saya Praktikan Jadi Kalau Yang Saya Praktikan Ini Biar Bisa Digunakan Untuk Contoh Dulur Satu Semedi Atau Meditasi Saya Melakukan Eneng Jadi Ketika Saya Diam Diri Meditasi Yang Paling Ringan Dulu Kita Diam Diri Dan Kita Setel Hati Kita Agar Kita Mempunyai Perasaan Yang Bersih Beban Beban Pikiran Beban Beban Di hati Kita Keluarkan Caranya Caranya Kalau Saya Mudah Carilah Sesuatu Hal Yang Bisa Membuat Kita Bahagia Sekali Di hari Ini Kalau Hari Ini Kayaknya Kok Sulit Ya Ya Cobalah Yang Terjadi Seminggu Ini Apa Yang Membuat Kita Menjadi Sangat Bahagia Membuat Pikiran Senang Legu Kalau Emang Belum Ditemukan Ya Sebulan Ini Nah Kalau Dalam Sebulan Pun Tidak Diketemukan Itu Yoke Padahal Kalau Kita Mau Dalam Sebulan Ini Eh Dalam Seharian Ini Kita Pasti Bisa Menemukan Sesuatu Yang Membuat Kita Bahagia Mas Indra Tahu Membuat Kita Senang Dan Bahagia Di Hari Ini Atau Di Jam Ini Saat Kita Menyadari Kita Masih Bisa Bernapas Dengan Legah Tidak Bisa Bernapas Dengan Legah Itu Sudah Merupakan Penyakit Dan Itu Biayanya Banyak Sekali Kalau Kita Ke Tempat Medis Maka Ketika Bisa Bernapas Legah Ya Sudah Ini Merupakan Suatu Bentuk Anugrah Yang Paling Besar Inilah Yang Patut Kita Syukuri Itu Saja Kan Gampang Pasti Nemu Kalau Balapan Ayo Mencari Sesuatu Yang Paling Membuat Kita Bahagia Dalam Satu Menit Terakhir Gampang Kita Masih Bisa Bernapas Dari Situ Kita Tanam Di Dalam Perasaan Kita Di Dalam Dada Dan Kita Artikulasikan Rasa Syukur Bahagia Gembira Kita Di Dalam Hati Kita Dan Pancarkan Lah Kedalam Wajah Jadi Jangan Diampet Mas Wajahnya Harus Sinkron Dengan Hati Nah Biasanya Kalau Kita Sudah Mensingkron Kan Itu Akan Terbaca Melalui Air Muka Jadi Kita Posisi Semadi Terus Kemudian Hati Kita Bahagia Kemudian Memancar Di Wajah Pasti Kita Akan Muncul Wajah Yang Sedikit Tersenyum Pertahankan Kira-kira Ya Sekuatnya Kalau Emang Kuatnya 10 Menit Tapi Cobalah Sampai Satu Atau Setengah Jam Saja Gak Usah Satu Jum Kalaupun Setengah Jam Itu Merasa Terganggu Atau Gak Kuat Mungkin Kakinya Pegel Atau Coba Lakukan 10 Menit 15 Menit Nah Dari Situ Setelah Kita Posisi Meditatif Itu Cukup Kita Konsentrasinya Itu Aja Kita Berada Dalam Keadaan Yang Relax Yang Bahagia Itu Saja Nanti Masih Banyak Kalau Kita Bahas Tentang Meditasi Itu Sangat Komplek Dan Tataranya Banyak Banget Gak Habis Kalau Kita Bicarakan Dalam Waktu Seminggu Siang Malam Itu Nanti Dari Sini Dulu Kalau Kita Biasakan Seperti Itu Mas Ini Walaupun Ilmu Yang Sangat Sederhana Teknik Yang Sangat Sepele Dan Sederhana Kelihatannya Tapi Toba Panjendengan Semua Praktikan Setiap Hari Minimal 15 Menit Nanti Panjendengan Akan Menjadi Pribadi Yang Mindsetnya Terbuka Bahkan Akan Lebih Pekat Terutama Nanti Akan Merasakan Begini Ada Virasat Virasat Yang Ringan Ringan Dulu Virasat Panjendengan Misalnya Memikirkan Si A Si B Ada Teman Kelingan Seorang Teman Baru Dipikirkan Gitu Nanti Sore Malam Atau Besok Pagi Datang Jadi Akan Mudah Menangkap Sinyal Sinyal Dan Getaran Dari Alam Ketika Kita Memiliki Frekuensi Tertentu Dan Kemudian Ketemu Dengan Frekuensi Yang Sama Nanti Akan Terjadi Contact Dan Itulah Akan Terbaca Sinyalnya Akan Terjadi Apa Akan Ada Apa Seperti Itu Terus Kemudian Yang Kedua Jangan Males Kalau Pergi Ke Suatu Tempat Tempat Terutama Yang Sungi Yang Sungi Yang Sepi Misalnya Di Pinggir Sungai Pinggir Hutan Itu Bisa Coba Dilakukan Jam Berapapun Tidak Usah Harus Malam Kalau Misalnya Untuk Yang Penakut Malam Malah Tidak Bisa Konsentrasi Mas Mau Sore Mau Siang Mau Malam Tapi Coba Lakukan Boleh Ngajak Teman Tetapi Harus Yang Satu Tujuan Nanti Kalau Enggak Nanti Malah Terganggu Jadi Harus Yang Satu Tujuan Misalnya Yuk Kita Cari Tempat Untuk Manekung Kita Berada Di Tempat Itu Ya Kita Merasakan Mendengarkan Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Kita Pasang Telinga Kita Panca Indera Kita Pasang Semua Entah Itu Nanti Akan Mencium Sesuatu Merasakan Sesuatu Bahkan Kadang Lidah Itu Berubah Rasa Kadang Tau Kok Lidah Jadi Agak Asin Asin Ada Kecut Itu Membaca Ini Ya Membaca Frekuensi Di Sekitar Kita Ini Pembicaranya Biar Lebih Relak Dan Lebih Consen Sambil Ngebul Jadi Yang Kedua Itu Manekung Kita Lanjutkan Manekung Manekung Itu Sama Aja Kita Malah Dening Manekung Malah Dening Jadi Kita Mencari Keheningan Keheningan Itu Kita Latih Di Lingkungan Yang Betul Betul Hening Kalau Saya Biasanya Kadang Malah Dening Di pinggir Sungai Kadang Di pinggir Laut Kadang Di Hutan Kadang Di Pegunungan Ketika Kita Naik Gunung Itu Biasa Kita Juga Melakukan Malah Dening Terus Kemudian Pada Saat Kita Apa Ya Ziarah Kemakam Kita Lagi Nyekar Pasti Itu Kita Gunakan Untuk Malah Dening Kita Berdiam Diri Dan Merasakan Kita Merasakan Apapun Yang Terasa Entah Itu Hawa Dingin Hawa Anget Hawa Panas Atau Terpaan Terpaan Energi Yang Menimpa Badan Kita Kita Terima Padanya Kita Rasakan Dan Kemudian Pasang Ini Indera Pendengaran Kita Mendengar Apapun Kita Terima Saja Kemudian Penciuman Juga Kita Pasang Baik Baik Nah Nanti Biasanya Dari Situ Akan Kita Mulai Terasa Mas Karena Kita Banyak Teman Nanti Bisa Dibahas Bareng Bareng Setelah Itu Untuk Evaluasi Saling Tukar Pengalaman Waktu Kita Malah Dinding Biasanya Biasanya Saat Malah Dinding Mendengarkan Suatu Suara Suara Yang Kadang Belum Pernah Kita Dengar Atau Kadang Sudah Kita Kenal Suara Suara Ini Tapi Kok Beda Misalnya Suara Jagok Luruk Tapi Kelihatannya Suaranya Low Suaranya Low Dan Kayaknya Mendem Jauh Di Kedalam Mencana Itu Kalau Saya Biasanya Untuk Membedakan Suara Suara Yang Sifatnya Metafisik Dan Fisik Sama Kayak Ini Mas Ukuran Low High Mid Kalau Suara Suara Low Suara Suara High Itu Biasa Kita Tangkep Itu Memang Itu Suara Dari Alam Lain Atau Dari Dimensi Lain Kalau Suara Suara Itu Mid Suara Tengahnya Yang Lebih Menonjol Itu Suara Fisik Atau Dimensi Kita Misalnya Kalau Anda Sudah Paham Tentang Low Mid High Itu Ya Suara Itu Pasti Akan Paham Oh Suara Mid Itu Seperti Ini Bagi Yang Belum Paham Nanti Bisa Coba Di Googling Atau Di Youtube Mungkin Ada Juga Yang Menjelaskan Tentang Suara Suara Low Mid High Itu Nah Suara Suara Alam Alam Lain Itu Kalau Tidak Di Low Frequency Ya Di High Ini Yang Sudah Biasa Kita Rasakan Kita Alami Seperti Itu Mas Itu Hanya Akan Ketangkep Pada Saat Kita Malah Dining Kalau Dalam Posisi Seperti Ini Kalau Sudah Biasa Terbiasa Kita Bisa Mas Sambil Bicara Kita Ngobrol Gini Kan Suara Mid Yang Menonjol Tapi Disini Kayak Ada Suara Itu Ada Bunga Api Kembang Api Mercon Itu Itu Sebenarnya Itu Suara Suara Low Tapi Low Nya Dengan Mid Itu Masih Tinggi Nah Kalau Suara Yang Sifatnya Gaip Itu Kayaknya Yang Mid Itu Ilang Jadi Benar Benar Suara Loh Coba Nanti Di Cek Suara Anda Ngerekam Dan Kemudian Yang Mid Nya Dibikin Minim Hainya Dikurangi Tinggal Lohnya Yang Banyak Nah Disitu Coba Dengarkan Nanti Akan Termulai Bisa Mengenal Oh Ini Suara Lu Seperti Ini Suara Hai Seperti Dari Situ Malah Dinding Itu Kayaknya Yang Yang Paling Mudah Mas Karena Tidak Perlu Pake Apa Ya Ubo Rampe Tidak Perlu Dengan Patrap Meditasi Khususus Tidak Tidak Cukup Kita Eneng Berdiam Diri Dan Hanya Merasakan Apa Segala Sesuatu Yang Ada Di Lingkungan Kita Kita Rasakan Dengan Telinga Dengan Hidung Dengan Lidah Dengan Endera Kulit Lidah Juga Bisa Berubah Rasa Tiba 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 Ada Hawa Kek Rasanya Dilidah Berubah Jadi Anyep Atau Jadi Asin Itu Sering Kita Ngalami Jadi Kalau Kita Melihat Kita Lagi Mendeteksi Suatu Lingkungan Sekitar Rumah Yang Ini Rumah Ini Sehat Nggak Nanti Dari Situ Saat Kita Berkeliling Itu Nanti Ada Dilidah Terasa Ini Agak Asin Ini Agak Kecut Agak Pahit Kenapa Dilidah Bisa Terasa Kenapa Kita Kan Menghirup Udara Hidung Hidung Ini Masuk Dan Ini Nanti Akan Nyinggol Ke Lidah Memang Di hidung Itu Tidak Akan Terdeteksi Rasa Itu Hanya Terdeteksi Oleh Lidah Nah Ketika Udara Yang Kita Hidup Itu Mengenai Lidah Disitu Akan Terdeteksi Biasanya Keliling Rumah Atau Keliling Suatu Tempat Dari Situlah Kita Kita Bisa Mulai Mengevaluasi Oh Biasanya Kalau Dominan Rasa Pahit Itu Berarti Darah Itu Ada Ini Ini Begitu Itu Enggak Baik Untuk Ini Misalnya Itu Ini Salah Satu Teknik Nanti Bisa Dipraktekan Terus Kemudian Dari Tangan Itu Sudah Lazim Misalnya Merinding Misalnya Ada Dingin Terpakan Udara Dingin Kadang Anget Ini Kan Paling Lazim Tapi Yang Jarang Diketahui kan Lidah Terus Tadi Teknik Mendengarkan Teknik Mendengarkan Ini Suara Ini Dari Alam Lain Apa Bukan Nah Ini Saya Kasih Sedikit Gambaran Nanti Biar 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 Bisa Menyemangati Sedulur Yang Ingin Belajar Jadi Jangan Pernah Terlalu Mematok Bahwa Orang Yang Pekat Terhadap Gaib Itu Harus Bisa Melihat Orang Yang Bisa Benar Benar Bisa Melihat Entitas Gaib Itu Konsentasenya Sangat Sedikit Yang Banyak Kebanyakan Itu Ya Mungkin Masih Masih Apa Ya Namanya Ya Mungkin Kemampuannya Baru 20% 30% Kemudian Kita Bicara Dengan Mata Mumpung Kita Mau Membahas Soal Mata Indera Mata Visual Mata Kita Saya Pernah Membuat Konten Yang Bisa Dipelajari Bagaimana Kita Mengoptimalkan Mata Kita Atau Melatih Mata Kita Agar Bisa Mulai Mendiagnosa Objek Yang Sifatnya Metafisik Atau Objek Astral Nah Disini Ada Teknik Yang Sederhana Ketika Kita Di Dalam Suatu Lingkungan Yang Hening Yang Tenang Yang Agak Gelap Atau Yang Dipercaya Disitu Banyak Makhluk Halusnya Atau Tempat Angker Nah Berlatih Di tempat Tempat Yang Sekiranya Makhluk Halusnya Ramai Tapi Jangan Takut Nah Disitu Kita Jangan Melihat Pakai Fokus Fisik Mata Kita Fokusnya Di mana Di tengah Titik Tengah Mata Kita Ini Fokus Fisik Materi Sifatnya Terus Fokus Gaibnya Di mana Fokus Metafisiknya Ada Di tepi Mata Kanan Kiri Mata Kanan Kita Punya Sudut Yang Di kanan Disini Mata Kiri Sudut Disini Inilah Mata Batin Mata Yang Bisa Menembus Gaib Ini Jadi Kalau Bagi Yang Belum Bisa Melihat Gaib Biasakan Melihat Entah Itu Di Kegelapan Di tempat Angker Tapi Menggunakan Sudut Mata Kanan Dan Kiri Ketika Nanti Sudah Mulai Bisa Menangkap Kelebatan Objek Yang Berkelebat Biarkan Jangan Langsung Anda Kejar Kalau Anda Kejar Ilang Karena Apa Yang Ilang Yang Ilang Makhluknya Apa Kita Pandangan Kita Karena Apa Begitu Kita Kejar Kita Berubah Fokus Dari Tepi Mata Sudut Mata Menjadi Di Tengah Belum Mampu Tapi Beda Cerita Kalau Memang Sudah Punya Talent Punya Talenta Mau Dikuti Kemanapun Nggak Akan Hilang Ini Tetap Pake Mata Ini Fokus Yang Fisik Tetap Kelihatan Tapi Ini Kita Bicara Bagi Sudut Yang Ingin Berlatih Jadi Pakailah Sudut Mata Kanan Dan Kiri Kalau Mau Berlatih Bareng Biasanya Anak Itu Saja Terus Kemudian Devaluasi Cara Mengevaluasinya Begini Kita Kan Melihat Secara Utuh Seperti Apa Terus Kemudian Nanti Anak Yang Ikut Itu Nanti Kan Evaluasi Beda Beda Pendapatnya Oh Tadi Saya Melihat Itu Kok Tidak Ada Kepala Saya Melihat Dada Kebawah Tidak Kelihatan Tapi Ada Kepala Saya Melihat Putih Saya Melihat Abu Abu Saya Jelaskan Sebenarnya Objek Yang Tadi Lewat Itu Utuh Cuman Kemampuan Yang Belum Bisa Melihat Sisi Bagian Atas Masih Ketutup Itu Namanya Memang Itu Kemampuan Bukan Objek Jadi Jangan Buruk Muka Cermin Di Belah Kita Sendiri Yang Tidak Mampu Terus Kemudian Objek Yang Di Anggap Tidak Punya Kepala Bukan Begitu Ada Yang Melihat Hitam Ada Melihat Putih Itu Belum Itu Hitam Dan Putih Itu Hanya Kemampuan Masing Masing Orang Yang Objek Yang Lewat Itu Sebenarnya Tidak Hitam Tidak Putih Tapi Ada Yang Melihat Hitam Ada Yang Melihat Putih Nah Makanya Itulah Perlunya Kita Latihan Bareng Bareng Kemudian Nanti Kita Evalasi Oh Yang Sudah Melihat Ini Sekian Persen Sekian Persen Ini Terus Terus Nanti Yang Kita Lihat Warnanya Apa Itu Sudah Bagus Kalau Bisa Melihat Kelebat Nanti Kalau Sudah Bisa Melihat Kelebat Terus Latihan Terus Nanti Akan Ada Peningkatan Bentuk Peningkatannya Apa Bentuk Peningkatannya Itu Adalah Objek Yang Makin Utuh Makin Jarang Melihat Objek Gaib Yang Kepalanya Enggak Kelihatan Yang Buntung Apanya Itu Makin Jarang Artinya Kemampuan Yang Melihat Secara Utuh Makin Meningkat Nah Nanti Lama Lama Bahkan Yang Tadinya Kalau Enggak Hitam Ya Putih Nanti Lama Lama Akan Muncul Warna Akan Mulai Ada Colurnya Itu Artinya Kemampuannya Makin Meningkat Nah Cuman Saran Saya Bagi Sedul-sedul Yang Sedang Berlatih Berlatih Setelah Di Tempat Yang Gelap Kenapa Gelap Mas Karena Untuk Melihat Di Siang Hari Kalau Orang Yang Tahap Baru Latihan Nggak Mampu Karena Objek Gaib Lebih Mudah Dilihat Di Malam Hari Jadi Kalau Berlatih Yang Di Malam Hari Yang Sepi Ya Yang Sepi Kalau Kenapa Yang Sepi Ya Kalau Di Tempat Yang Agak Rame Kan Kadang Ada Lampu Banyak Lampu Ada Bayangan Itu Yang Kemudian Bisa Mendistorsi Jadi Kalau Mau Yang Murni Carilah Di Tempat Yang Jauh Dari Keramean Jauh Dari Lampu Lampu Karena Nanti Yang Akan Kelihatan Memang Real Kalau Saya Ngajak Latihan Tidak Pernah Di Kota Atau Di Malam Yang Ada Bocoran Bocoran Lampu Itu Karena Kadang Wah Itu Ada Bayangan Hitam Taunya Itu Cuma Bayangan Lampu Memang Ada Orang Di Jalan Di Sana Jauh Nah Untuk Menghindari Distorsi Seperti Itu Kita Cari Tempat Yang Benar Sunyi Dan Tidak Bocor Cahaya Maka Ini Yang Saya Lau E Pu E E E E buscar bluetooth Tidak J Tidak